Jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti menyerah Lu bisa, kayak ini orang gitu kan Jadi gue mendapatkan sebuah postingan yang menarik gitu kan Dari otakwan ime Indonesia Impiannya terwujud, pria dari Jepang ini jadi sorotan Karena berhasil menikahi youtuber atau virtual youtuber favoritnya gitu kan Oke, kita baca dulu chapternya lumayan Pada program bertanya oleh NHK Jepang Mereka mengunjungi pasangan yang telah menikah Berkat dari youtuber atau virtual youtuber Menurut hasil wawancara mereka bertemu secara virtual Dimana akhirnya saling menyukai dan jadi cinta Sang Maria Chou Musuke Ungkap jika pertama kali melihat Oshite Mairu secara langsung dia takjub Namun berkir jika dia bukanlah tipe gadis yang berani Karena dia milihnya gadis yang lebih muda dengan payudara yang kecil Tapi akhirnya dia cinta karena suaranya Kepribadiannya di internet hingga keperibadian aslinya Oke, sekarang kita dapat informasi Oshite Mairu Mungkin ini apakah nama channelnya Kita coba cek aja gitu Buka yg ini sih Atau mau buka youtube aja Buka yg nya double Aku langsaran gitu emang berapa subscriber gitu kan Apa dia tuh vtuber indika atau vtuber apakah Ini adalah Oshite Mairu Eh Nika Oshite Mairu I'm Oshite Mairu Oke Oke, jadi ini seorang grid Oke Coba kita lihat dulu apakah ada yang komen Congres karena terlagi perlahan Nika gitu Coba kita lihat Ini jadi berita nih Wapun direct to I'm very happy you're back My Rusana stream Myru Gak ada yang nanya ya Oke, kayaknya sih ini sih karena avatar nya Karena avatar nya mirip-mirip gitu kan Hmm Oke, oke, oke Jadi kalau diperhatikan tuh youtuber indi ya Dan juga dengan jumlah subscriber Menurut gue cukup besar ya Sampai 2 bulan tuh menurut gue cukup gede gitu kan Dan dia menikam Tapi harus gue kasih tau dulu ya Ini cowoknya nih Mungkin untuk punya cara tersendiri ya Mungkin dia donate 1 jutaan Sampai dinotiskan kan Kalau misalnya lu ciba-ciba Gue dalam hati berfikir ya kan Wah, gue ingin nikah sama Zeta ya Gak, gini gak caranya Lu harus donate Ini katusan juta lu baru dapet nafis ya kan Itu pun juga lu guntur tuh bisa ketemu sama Zeta Nah, dia tuh punya kontak sama agensi gitu Lu tuh banyak temen-temen yang nonton Bang, kasih bawa jangan dong Apa lu mau daftar kuliah atau mau nyari kerja Enggak bang Terus cara dengarin Zeta gimana ya Zeta Zeta yang mana Zeta VTuber bang Kita pergi melalui kan Luka, lu Luka ke sungai Manti ya bang Berenang Terus Lapung Terus Tunggu sampai dipoto orang Kalau besok nama lu lihat tadi di koran Oke Lu punya ke viralan sama seperti Zeta Lu kasih caranya Dan faktanya adalah Lu punya kesempatan juga gitu untuk nikah dengan VTuber gitu kan Punya kesempatan gitu loh Tapi yang jadi pertanyaan tuh adalah gak segampang itu ya kan Gak segampang itu Untuk lu menikah sama VTuber Apalagi VTuber yang lu target itu seperti Zeta Seperti Zeta Seperti Zeta Seperti Zeta Seperti Zeta Nikah sama Bobo Bobo menurut apa ya Gak pokoknya gitu kan Biasanya kan Orang itu kan Suka sama cewek yang suaranya imut-imut-imut ya Dan menurut temen-temen gue yang suka VTuber Salah itu VTuber dengan suara paling manis Indonesia itu ya Zeta gitu loh Gua siapa ya Tapi gua harus cari-cari juga deh Soalnya gua ini Bukan orang yang menikmati VTuber dari suaranya gitu kan Dan itunya adalah Jangan pantang menyerasi Cuma sadar diri aja gak Kalau lu miskin ya Gak pernah donate ke VTuber Lalu lu kerjaannya lepas celana Kalo misalnya liat fun art VTuber Yang kelihatan penting No Making lu Balik maji dulu nih Minol maji ya Gitu Coba nyari kerja gitu kan Dan yang paling penting Lu belajar yang hajin gitu kan Soalnya VTuber itu Rata-rata udah kaya kan Karena dia dinafkahi Oleh orang yang kadang bukan suaminya juga ya kan Kalo misalnya lu ingin menafkahi VTuber Ketahuilah kalian itu Jangan menafkahi Tanpa jadi seorang suaminya Tanpa jadi seorang suaminya Maka ya Oke lah Jadi itu yang bisa gua bacotin Thanks for watching I'm CRY And see you next time